Gua harus ke pantai sih. Pantai mana ya yang bagus ya? Kira-kira... Gua harus ngajak seseorang yang bisa menemani gua menikmati liburan. Ada sih... Tapi kira-kira dia mau gua ya. Apa kita coba langsung telpon aja? Gimana? Hah? Apa? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hai guys! Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Jadi akhirnya hari ini... Gua semalam sih baru kelar pagi ya syuting. Hari ini gua lumayan siang. Jadi gua mau refreshing dulu. Tapi ini sebentar lagi... Gua kan ada libur panjang tuh. Kayaknya gua bingung mau dipakai buat apa ya. Hmm... Nah... Kalo gua liat ini... Nggak mungkin. Ntar liburannya ke sungai. Kemana ya kira-kira? Menurut kalian? Kemana kira-kira gua harus liburan? Oh kakak curug. Apa aku lari ke pantai? Gua harus ke pantai sih. Pantai mana ya yang bagus ya? Kira-kira... Pantai mana ya kira-kira? Aha... Gua tau. Kalo ke Bajo kan gua udah pernah kemarin. Kalo ke Bali, gua udah lumayan sering. Kalo ke Aceh, udah pernah. Berarti gua dari awal udah pernah tinggal ke akhirnya nih. Sabang udah. Maroke yang belum. Berarti gua harus ke daerah Papua. Bener gak? Berarti gua harus ke Raja 4. Raja 4 tuh bagus banget. Tapi tunggu. Kalo gua pergi kesana sendirian. Gua kayak nailang dong. Gua kalo misalnya ketemu sama orang. Mas. Mas, kesini sendirian. Iya mas. Kasian amat mas. Gak ada apa temen yang bisa diajak? Bener juga ya. Kayaknya gua harus ajak seseorang. Tapi gua harus ajak siapa? Masa gua ajak Lintar? Gak mungkin gua ajak Lintar. Yang ada ntar. Bos. Ini bos. Ini bagus. Gua harus ngajak seseorang yang bisa menemani gua. Menikmati liburan. Ada sih. Tapi kira-kira dia mau gak ya? Apa kita coba langsung telpon aja? Gimana? Kalian setuju gak? Kita telpon orangnya. Kita ajak liburan. Pokoknya kita palakin. Dalam waktu deket ini kita harus kerajaan empat. Pokoknya dia harus mau. Terpaksa. Oke. Langsung aja kita telpon orangnya ya. Gua udah kelutan sih. Tapi ya enggak. Gak apa. Tapi kalo gua telpon disini gua kepanasan. Jadi gua duduk aja. Ya kan? Emang gua tuh pinter. Gua tuh nyari tempat dingin. Gak nyari tempat panas. Karena sesuatu yang panas itu tidak bagus. Nanti kalian bisa mendidih seperti air. Oke. Semoga dia mau liburan bareng gua. Gua telpon nih guys. Assalamualaikum. Halo. Mau liburan gak? Liburan gimana sih? Liburan. Ke tempat yang bagus pokoknya. Yang enak. Ya udah. Aku sih pengennya sebenarnya ke pantai. Ada sih. Bagus banget. Tadi udah sempet-sempet ngeliat-liat juga. Boleh? Biayanya. Aku gak tau sih berapa. Tapi kayaknya. Kalo gak salah aku ya. Sekitaran ya 30-an lah. Kayaknya. Kayaknya 30-an. Kayaknya. Tapi belum tahu. Ya bisa emang-emang dikit lah. Ya mungkin 25-an sekian lah. Hmm. Hmm. Tapi kenapa ini? Hah? Apa? Apa kurang? Iya. Becet gua kurang. Ini gimana dong Riz? Gimana bisa kurang? Terus ngapain kerja selama ini? Ngapain? Terus gimana dong? Biar gua bisa ngikutnya. Ya udah lah. Ada namanya. Tapi gua pengen banget ikut Riz. Iya. Lu pengen kan? Lu pengen kan? Iya. Pengen banget. Tapi becet gua kurang. Pengen? Ya udah. Kalo pengen. Gua ada solusinya. Ada namanya. Ada namanya. Aplikasi. Dana. Fix. Itu adalah pinjeman jujur. Lu mau gak? Minjem disitu. Seriusan lu. Iya seriusan. Lu tipu-tipu lagi. Enggak lah. Itu gak tipu-tipu. Semua orang juga udah tau. Kalo dana fix itu. Pinjeman jujur. Caranya tuh gampang banget. Gimana tuh? Cepet gak sih cairnya? Cepet banget. Lu seharian tuh bisa langsung cair. Prosesnya tuh gampang banget. Lu tuh ya. Satu hari tuh langsung cair. Terus. Prosesnya lu tau gak cuma 7 menit. Gila. Dimana lagi lu mau cari? Pinjeman jujur kayak dana fix. Masa sih risk? Beneran. Terus lu mau tau gak? Nanti tuh bisa lu cicil juga. Dari 3 bulan sampai 6 bulan. Itu udah ringan banget bro. Ringan banget bro. Kita tinggal liburan bro. Apalagi syaratnya cuma KTP doang. Ayolah. Asik-asik banget tuh. Asik. Makanya. Emang rata-rata teman-teman gue nih. Kemarin-kemarin juga. Kalo misalnya lagi butuh pinjaman. Butuh duit. Mereka tuh pasti langsung. Langsung nyari dana fix. Karena dana fix itu pinjaman jujur banget. Cara ditaruh downloadnya gimana sih Riz? Cara downloadnya. Lu tuh gampang banget sebenernya. Lu tinggal download aplikasi dana fix. Di handphone lu. Terus nanti lu ikutin aja syarat-syaratnya. Ntar lu bisa bantu gue kan ya. Buat ngajuinnya. Bisa banget lah. Bisa banget lah. Udah lu kesini aja deh. Kesini. Ke tempat gue. Lu dimana sih sekarang? Ini. Gue masih di Kemang nih. Nah detek dong berarti. Ntar berarti. Pas banget nih. Lu kalo emang mau ikut beneran. Lu kesini aja. Ntar gue bantuin caranya. Ya deh. Boleh deh. Boleh deh. Ya ntar gue selesai syuting ini. Gue kesana ya. Kalau gak gini aja deh Riz. Gue langsung daftar dari handphone gue aja deh. Jadi gue gak perlu ke tempat lu. Biar kemudar mandir gitu. Sebenarnya. Eh Bambang sebenarnya emang begitu. Namanya ini aplikasi gampang banget. Lu tinggal download DanaFix doang. Terus lu tinggal ikutin tuh langkah-langkahnya. Syarat ini cuma KTP doang. Satu hari langsung cair lagi. Nah tunggu apa lagi. Ya ikut ya. Oke oke. Gue ikut deh. Ya udah. Nanti gue download deh aplikasinya deh. Sekarang. Jangan nanti. Ini abis lu matiin telepon. Lu langsung download tuh aplikasi DanaFix. Karena DanaFix itu adalah pinjaman yang jujur banget. Oke. Oke. Siap siap. Eh tapi. Tapi lu nanti bawa kamera ya. Bawa kamera ya. Gua soalnya mau ngajak seseorang kesana. Oke. Lu bawa kamera nanti. Oke oke. Lu yang foto-fotoin gua. Oke. Oke siap. Beneran. Aus lu kalau gak. Terus ntar bisa gak kalau misalnya lu bikin short movie gitu. Disana. Ya bisa banget dong. Yang penting ya ada budgetnya. Gampang lah. Ntar gue tambahin dikit lah. Oke siap. Aman kan. Gua soalnya mau bikin. Ada nih keren pokoknya. Kalau ini disana kan. Pantai. Sama seseorang. Oke. Iya biar lebih keren gitu lah ya. Iya gue mau bikin foto bagus. Oke nih. Jadi gue tinggal ngajuin aja nih ya. Ngajuin aja. Tinggal. Tinggal ngajuin. Lu ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang banget kok. Tinggal download Dana Fix. Oke. Ingat Dana Fix nama aplikasinya. Apa nama aplikasinya? Ingat gak? Ingat Dana Fix. Pinjaman jujur. Nah mantap. Itu. Itu keren banget tuh. Aplikasinya langsung download. Sekarang juga. Oke. Udah gue matiin. Oke siap bris. Gue matiin. Udah. Akhirnya mau juga nih orang gue ajak kan. Karena emang gue butuh dia soalnya ya. Gue butuh dia. Untuk bikin foto yang bagus. Untuk bikin video yang bagus. Karena kan gue mau ngajak seseorang kesana. Ya gak? Yaudah. Pokoknya nanti kalian tungguin aja. Gue ke Raja 4. Terus. Mungkin nanti gue bakal mampir-mampir di tempat lain juga sih. Semoga gue. Bener-bener bisa pergi kesana. Dan. Gue bisa nyampe kesana dengan selamat. Sentosa. Nih buat kalian nih. Gue punya saran juga nih. Buat kalian yang kadang tuh butuh pinjaman cepat. Kalian langsung kayak misal hari ini butuh duit. Oh besok gue butuh duit nih. Langsung download DanaFix. Karena DanaFix itu pinjaman jujur. Karena apa lagi? Dimana lagi coba kalian nyari pinjaman jujur. Terus syaratnya gampang banget. Cuma pakai KTP doang. Kalian bisa langsung narik duitnya. Dimana? Selain di DanaFix. Nih. DanaFix. Pokoknya kalian harus download langsung DanaFix. Karena DanaFix ini adalah aplikasi yang sangat-sangat oke banget. Download DanaFix sekarang. Gue ke lokasi syuting. Kalian download DanaFix. Yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ke lokasi syuting kayaknya. Gue harus ngajak dia dulu. Dia kan belum gue ajak nih. Yaudah. Gue langsung telepon aja ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax